Beralih ke informasi lainnya, pemirsa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumsal meluas meninggalkan kepulan kabut asap ke kabupaten maupun kota tetangga. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan pasien ispa di kota Palembang mencapai 5 persen. Meski kondisi udara di Palembang masih dalam kategori baik dan belum terpengaruh secara langsung oleh partikel asap, namun pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebut jika saat ini mulai terjadi lonjakan penderita ispa. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinkes Palembang, Yudi Setiawan, mengatakan meski saat ini kondisi kualitas udara masih cukup baik, namun dari data jumlah penderita ispa mulai mengalami peningkatan. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk mengutamakan pencegahan. Arantua yang memiliki bayi atau balita agar segera membawa ke vaskes jika mengalami batuk, serta membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktifitas sehari-hari. Ya, kalau kaitan dengan penyakit pasti ispa ya, infeksi saluran pernafasan akut ya. Memang kita lihat datanya sudah meningkat tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi yang penting sekali adalah pencegahan atau preventifnya ya. Jadi bagi orang tua yang mempunyai bayi atau balita, kalau memang ada batuk, bertambah parah, ya segera dibawa lah ke vaskes jika kesehatan, baik posis mas maupun rumah sakit. Yang kedua, paling tidak PHBS ya, terlaku hidup bersih dan sehat. Hingga saat ini pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat kenaikan pasien ispa hingga 5 persen dengan berbagai gejala awal seperti batuk dan sesak nafas. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ayus melaporkan.